Ini ada Harimau Sumatera yang kembali menyerang warga di Kecamatan Suo, Kabupaten Lampung Barat, Lampung. Seorang petani ditemukan tewas dengan bagian tubuh terpisah-pisah. Petugas dari Pores Lampung Barat bersama warga setempat mengevakuasi seorang petani warga dusun peninjauan, Pekon Sukamarga, Kecamatan Suo yang diduga tewas diterkam Harimau saat berkebun. Peristiwa tersebut terjadi Sabtu malam lalu saat warga menemukan sesosok jasad di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Korban bernama Karim Yuliantong, 48 tahun, mengalami luka robek di bagian tubuhnya. Diduga akibat serangan Harimau Sumatera. Sebelumnya, keluarga mencari korban yang tidak kunjung pulang usai pamit pergi ke kebun. Yang awal dapat laporan dari aparatur Pekon bahwa ada warga yang belum pulang sampai jam 7 malam. Setelah koordinasi bersama Bapak Kapitid Mas sama warga, kami melakukan pencarian ke kebun korban. Setelah sampai ke kebun korban, pukul 20.00, kami menemukan topi dan baju, serta bercak-bercak darah. Setelah kami susuri pecah-pecah darah, kami menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia. Ditemukan tidak jauh dari kebun, sekitar 30 meter. Setelah dievakuasi, jerasa korban langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan di tempat pemakaman setempat. Dari Bandar Lampung-Lampung, Pujian Syah, TV One mengabarkan.